Badan bus ini terbalik dengan setengah badan keluar dari jalur. Ratusan warga bergerumun guna mengevakuasi para korban. Bus pariwisata yang membawa 30 penumpang terbalik di kawasan objek wisata Cinangkiak, Kecamatan 10 Koto, Singkara, Kota Solok, Sumatera Barat. Perawal saat bus tiba di lokasi wisata Cinangkiak yang memiliki jalur mendaki cukup terjal. Bus pariwisata tidak kuat menanjak dan terbalik hingga keluar badan jalan. 15 penumpang mengalami luka berat dan luka ringan. Para korban dilarikan ke bus Kecmas, Singkara, dan rumah sakit Muhammad Nasir, Kota Solok. Sementara sopir bus kini diperiksa intensif. Mesin tersebut tidak mempunyai daya untuk menanjak, sehingga baru saja menanjak 15 meter, maka kendaraan tersebut mundur. Bus pariwisata berhasil di evakuasi oleh warga dan petugas saat lantas Polres Solok, Kota. Di Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sundar, N News melaporkan.